Itu namanya Gaspar, Melchior, dan Balthasar. Sebenarnya saya satu lagi namanya siapa? Artaban. Mereka sudah kencan. Nanti kita ketemu di arah Tentu. Nah yang Artaban ini sudah siap-siap. Pokoknya mereka sudah sepakat. Kalau nanti ada yang terlambat, dulu kan juga belum ada WA. Belum ada WA dulu. Kalau terlambat kan bisa di. Kamu sampai di mana? OTW. Tanya sampai mana? OTW. Kasih mana lagi. Mana? OTW. Ternyata artinya apa? OJOTAKON BAI. Bukannya TON DEWE, tapi OJOTAKON BAI. Nah, mereka sudah ketemu yang tiga orang ini. Mereka sudah nunggu-nunggu lama. Tetapi Artaban gak muncul-muncul. Lalu mereka berangkat. Nah, Artaban, wah buru-buru. Ternyata sudah ditinggal oleh teman-temannya. Dia terlambat. Tapi dia tetap melanjutkan. Perjalanan sampai ke Bethlehem. Tapi sampai sana. Maria, Yosef, dan Yusuf sudah pergi kemana? Seperti tadi. Setelah tiga orang sarjana ini pulang melalui jalan lain. Lalu Yusuf itu dalam mimpi dinambahkan oleh teman-temannya. Segera, malam ini juga bawa anak itu ke mesin. Karena Herodes mencari anak itu untuk dibunuh. Yusuf, yang tidak pernah berkata sepatah-katapun di dalam kitab uji. Langsung bangun dan malam itu juga pergi ke mesin. Ini bisa menjadi contoh bagi bapak-bapak. Yang selalu sikat kalau anaknya atau istrinya atau warganya itu terancam berhayat. Dia selalu membawa ke tempat yang anak. Malam itu juga. Tanpa diskusi. Tanpa omong. Langsung. Ayo. Malam ini kita pergi ke mesin. Tentapannya. Loh. Dia tanya. Yusuf sudah harus dikasih. Sampai disitu. Dia nginep. Lalu penginapan. Karena sudah selesai sensusnya, maka banyak penginapan. Lalu dia mewah disitu. Malam-malam. Waduh rame-rame di bawahnya, Pak. Ternyata para seragatu Herodes mendatangi tempat penginapan itu dan menodongkan tombaknya untuk membunuh anak dari tidur yang punya rumah dan mereka. Anaknya yang di bawah dua tahun untuk dibunuh. Karena sesuai dengan ancaman dari Herodes. Karena mereka seperti berdaya untuk Herodes seperti itu ditipu oleh tiga raja itu yang mengumumkan. semua bayi yang di bawah dua tahun harus dibunuh. Mendengar ribut-ribut itu dia turun. Ada apa yang? Lalu si seder itu jangan campur. Saya membawa mandat dari Herodes untuk membunuh setiap anak di bawah dua tahun. Lalu kertaban tahu ingat ketika persiapan sampai terlambat karena dia menjual seluruh hartanya dan membeli tiga mutiara. Mutiara berwarna biru berwarna merah dan putih. Mereka naik ke atas dengan dapati saksudara jangan berlaku saya berlaku yang harganya luar biasa. akhirnya sudah dipercinta membawa bergantung kemudian ya sudah disitu lalu akhirnya dia tanya-tanya Yesus kemana manusia dia lalu dengar katanya di Yerusalem pergi ke berjalan tanya ke sana kemari akhirnya tiga puluh tahun kemudian baru dia sampai di sana. Ada apa itu ribut-ribut? Wah itu ada Yesus mau bisa lepan gol kota. saya harus kemari saya masih punya buah mutiara bisa di saya saya berjalan akhirnya baru baru lari ke gol kota ada seorang gede yang aduh Tuhan saya mau dijual oleh serdadu ini karena Bapak saya punya buta kalau saya tidak bisa membayar maka saya akan dijual sebagai buda bagaimana mau menyerang mau ketemu Yesus bahkan semua dibunuh di gol kota ini malah ada orang yang menemui segala itu tidak ada di dunia dua akhirnya di akhirnya bebas perempuan itu dia senang bersuka tidak jadi buda masih bisa ketemu sebelah ketemu ketemu dengan apa itu yang sakit sakitnya parah lalu bagaimana itu menakainya dia ya sudah saya bawa ke tempat penginapan lalu dia jual mutiaran yang satu satunya tinggal yang mau diberikan kepada Yesus mutiara putih hasil penjualannya kemudian dibakar untuk merawat ibu-ibu akhirnya sampai lalu pas persis jam 12 langit terbelah dan tabir di kenisah itu terbelah gempa bumi karena Yesus disabatkan lalu dia tertimpa tangga yang jatuh di tempat dia menginap antara sadari tidak sadar dia terdengar suara apapun yang kau lakukan untuk orang yang paling hina ini itu untuk aku Yesus lalu dia persembahannya tiga yang sudah ditemukan jadi artaban dia bertemu dengan Yesus dimana artaban bertemu dengan Yesus pada saat dia membantu anak saja artaban bertemu dengan Yesus ketika Yesus persis seperti kerempuan yang tekan jaman itu terbuka hadapan bertemu dengan Yesus ketika yang orang berangkat saat pada tahun 2023 kita menampu jalan dari jalan hasil ketika kita bertemu dengan orang yang sedang kesusahan mungkin kita tidak punya apa-apa tetapi kita duduk datang dan menemani selamat itu sudah setelah penakuan yang luar biasa kalau Bapak itu pernah mengalami ketika mati oleh saudara yang tercinta kadang-kadang hanya orang datang tanpa banyak omong itu sudah menjadi suatu hiburan yang luar biasa itu coba kalau sedang sedih tidak ada orang rasanya berdapat sepertimu mau hidup karena seakan-akan tidak ada yang menemani Yesus sudah dan dia memberi contoh bagaimana menjalani hidup hidup menuju kepada kebahagiaan abadi adalah melalui jahat abadi terima kasih Terima kasih.